Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara merender di Vegas, Vegas 15 Plus menggunakan VGA atau GPU ya. Dan yang dimaksud dengan Vegas 15 Plus adalah kalau kalian pakai Vegas 15 ke atas, kayak 16, 17 dan mungkin sekarang akan ada 18 gitu ya. Dan sebenarnya untuk cara merender menggunakan GPU ini gampang banget, kalian cukup klik dulu ya untuk yang option dan kalian cukup klik yang reference atau mungkin yang paling bawah. Dan kalau kalian menggunakan Vegas yang versi 15 atau 16, kalian cukup checklist aja yang low legacy GPU rendering, kalian cukup checklist aja, tapi untuk versi 17 saya enggak bisa nemu opsi ini, jadi kayaknya udah otomatis gitu ya. Dan setelah itu kalian bisa klik untuk yang video dan setelah itu kalian bisa melihat disini akan ada pilihan GPU acceleration of video processing. Kalian ganti aja ke VGA atau mungkin GPU yang kalian pakai ya, disini saya menggunakan 960M bawaan dari laptop saya. Kalau kalian pakai mungkin AMD gitu ya, Radeon 7 atau mungkin Big Navi mungkin kalau udah keluar, kalian bisa langsung aja klik aja pokoknya VGA yang kalian punya di komputer atau di laptop kalian, kalian pakai aja gitu ya. Setelah itu kalian klik apply dan ya setelah itu kalian klik ok aja, kalian klik ok. Dan setelah itu kalian bisa langsung merender. Dan kalian juga bisa memilih dulu untuk region render mana yang mau kalian render atau bisa dibilang apa ya, bagian mana yang mau kalian render. Kalian bisa double klik misalnya kayak gini untuk render semuanya, dan kalian misalnya mau ngerendernya cuman segitu doang gitu ya nih, cuman yang segini doang, yang akhirnya doang, atau cuman tengah doang gitu. Dan ya kalian bisa pilih gitu yang mana yang mau kalian render. Dan setelah itu kalian bisa klik yang render as, dan kalian kalau awal-awal gitu ya, awal-awal menggunakan Vegas 16 atau by default gitu. Disini nanti tidak akan ada yang namanya show preference only, jadi ini bakal banyak banget gitu untuk opsinya. Saya saranin kalian pakai aja yang magic AVC gitu ya, karena kalau yang kalian pakai magic HFC gitu ya, HFC atau AAC gitu ya, yang bawahnya, ini kalian bakal merender menggunakan prosesor kalian. Dan kalau kalian merender menggunakan prosesor, itu jadi lebih lama untuk rendernya. Saya render video 15 menit itu jadinya 40 menit saat saya menggunakan VGA gitu ya, yang AVC ini, saya menjadi sekitar 7 menit atau 6 menitan gitu. Dan itu menjadi, ya mungkin 5 kali lebih cepat, dan ya kalau kalian memang produksi videonya memang butuh waktu yang cepat, kalian pakai aja Nvidia. Karena ya memang itu dia gitu tujuan dari video ini. Kalian cukup pilih aja untuk presetnya yang mana gitu, apakah kalian mau pakai yang 720-30 fps, atau mungkin kalian mau customize gitu jadi 720-60 fps, terserah kalian. Kalian atau kalian mau pakai 1080 ya, pokoknya terserah kalian gitu ya, pakainya yang mana. Tapi saya saranin sih, kalian favoritin aja preset yang sering kalian pakai ya, yang bakal nantinya banyak dipakai gitu. Kalian bisa langsung klik aja yang bintang ini, jadi kalian bisa klik filter, terus nanti kalian bisa klik yang soft favorites only. Jadi nanti akan ada sedikit gitu untuk pilihannya gitu. Kalian bisa pilih aja yang 30 fps atau bebas lah gitu ya. Dan kalian juga pilih namanya, pilih lokasinya di mana, setelah itu kalian klik render gitu. Nah, setelah itu kalian bisa melihat disini untuk rendernya ini cepat gitu ya, bisa dibilang cepat ini, kayak di fast forward gitu. Berbeda saat saya menggunakan CPU ya, atau mungkin prosesor. Kalian juga bisa melihat di task manager, kalian klik kanan aja di taskbar, terus ke task manager, lalu kalian klik yang performance ya. Dan kalian bisa melihat disini untuk GPU-nya, sedang kepakai juga, tapi 95% gitu ya. Ini mungkin karena saya lagi rekam video ini juga, karena OBS saya menggunakan CPU ya untuk rekamnya. Dan untuk GPU-nya disini yang terpakai 11% atau 12% ya, pokoknya sekitar 10-15%, gak bisa 100% sih ya. Saya juga gak tau kenapa, mungkin nanti saya juga akan cari gitu untuk cara mengatasinya. Dan setelah itu kalian bisa tungguin aja sampai ngerendernya beres gitu ya. Dan udah, kalian bisa menikmati video dengan kualitas yang bagus dan hasil yang lebih cepat gitu produksinya. Dan ini jujur sih, kalau kalian bikin video 4K, kalian bikin video, mungkin videonya kayak saya sekali bikin 10-20 gitu. Ya enak aja sih kalau ngerendernya cepat gitu, apalagi kalau mungkin dikomboin dengan internet yang cepat, di upload ke YouTube, jadi makin cepat gitu ya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Semoga aja meng-cover semua bagaimana cara merender video menggunakan GPU ya. Nah cuman, yang paling penting sih ya, kalian nyalain aja untuk yang option, yang preference, kalian pilih VGA-nya. Dan saat kalian render, pastiin kalian menggunakan yang dalam tanda kurung NVIDIA NVENC ya. Kalau kalian pakai yang Intel HVC ya tadi ya, itu nanti bakal ngerender menggunakan prosesor. Di dalam kasus saya Intel, mungkin kalau kalian pakai AMD, ya bakal ngerender pakai AMD. Dan namanya kayaknya gak akan Intel HVC deh kayaknya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye. Terima kasih.